Baik, kita ketemu lagi sekarang di pertemuan tujuh mengenai representasi graph dan juga isomortisme pada graph. Ini ada di halaman 668 ya bukunya Kenneth Rossini. Nah, apa itu kemudian yang kita maksud di sini dengan representasi graph? Jadi kita bisa membuat representasi lain dari graph yang bentuk geometris ini ke dalam bentuk yang bisa seperti ini, tabel, otomatis, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah tabel yang seperti ini. Kita bisa merepresentasikan graph sederhana yang ada di gambar ini secara geometris, secara representasi geometrisnya dalam bentuk tabel seperti ini. Tabelnya apa yang nanti dijadikan sebagai elemen dalam merepresentasikannya bisa menggunakan vertex, vertex, terus vertex yang saling terhubung. Nah, ada send dengan vertex yang tadi. paling hadir di sini ya. Nah, di sini vertex A, dia terhubung dengan siapa saja. Vertex A itu kalau bisa kita lihat di sini ada rusuk yang menghubungkan dengan B, C, dan juga B. Berarti representasi graphnya itu kita bisa tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau vertex A, vertex yang saling terhubung dengan A itu siapa saja? B, C, B. Demikian pula dengan B, B ada tidak yang terhubungnya ada. Satu saja dia terhubungnya dengan A saja. Dan dengan C juga sama. C itu ada berapa yang terhubung dengan C? Ternyata di sini C punya tiga rusuk ya. Nah, kalau tiga rusuk di sini berarti derajat C itu ada tiga. Kalau derajat B, derajat dari vertex B ini ada satu. Derajat vertex A itu ada tiga karena dia punya rusuk tiga. Yang menghubungkan dengan vertex- vertex yang lain. Nah, si C ini dia terhubung dengan siapa saja? Ada A, ada D, ada juga E. Kemudian kalau D, dia terhubung hanya dua saja. Berarti dengan C dan juga dengan E. Dan si E, vertex A ini dia terhubung dengan A, C, dan D. vertex A derajatnya tiga, vertex D itu derajatnya dua. Nah, berikutnya yang kita lihat lagi. Ini grafnya, kalau tadi kan graf sederhana, kita punya graf yang berarah. Kalau graf berarah bagaimana cara menentangkan dalam tabel yang sebelum tadi? Lihat arahnya ya. Jadi, misalkan kita punya titik A di sini. Titik A itu dia dihubungkan sama rusuk mana saja. Jadi, dia terhubungnya lihat arahnya dari A itu kemana saja. Ini kan ada di sini ke B. Terus kemudian ada ke C. Dia ada juga ke D. Lalu ada juga rusuk yang mengarahkan A ke E. Berarti nanti vertex yang saling terhubung itu adalah B, C, D, E. Lalu B, B mana saja? B itu ya ke dirinya sendiri, berarti B juga masuk. Ada loop di situ. Jadi, kalau misalnya vertex yang saling terhubungnya itu adalah ada dirinya sendiri, berarti graf tersebut mengandung loop. ada lagi tidak B. Ada ini satu lagi rusuknya yang ke D. Berarti vertex yang saling terhubung itu B dan D. Bagaimana dengan C? C kita lihat di sini. Ada yang kemana? Ini ada rusuk yang dia mengarah ke A. Ada juga rusuk yang dia mengarahkan C ke E. Dan ada juga yang kembali ke dirinya sendiri loop-nya itu. Berarti dia terhubung dengan vertex A, C, E. Lalu D, buku kenapa kewadanya ada? Tidak ada rusuk dari D yang mengarahkan ke setiap vertex yang lainnya. Semuanya ada yang rute ke D. Tapi dari D ke yang lainnya tidak ada. Jadi, D itu semacam terminal. Bukan terminal, kalau terminal bisa ya. Pool bisnya itu mungkin ya. Kemudian E. E itu kita lihat dari E, ada yang ke mana? Yang mengarahkan dari E itu. Ini ada yang ke B. Lihat panahnya. Ada yang ke C. Terus ada satu lagi, ini yang ke D. Berarti si E ini dia vertex yang saya terhubung dengan B. Dan C itu yang ini. Dengan D yang ini. Ini representasi graf. Kalau graf ini itu graf yang berarah. Dan dia punya loop juga. Nah, berikutnya graf itu bisa direpresentasikan juga dengan sebuah matriks. Namanya ada yang disebut sebagai matriks aja sel. Apa itu matriks aja sel ini? Jadi, misalkan kita punya graf G. Karena graf G itu kemarin disebut sebagai himpunan vertex sama S ya. Terus, si graf G ini merupakan graf sederhana. Dengan banyaknya vertex itu, sebanyak M. Nah, terus kita punya vertex itu V1, V2, sampai dengan VN. Ini adalah anggota vertexnya graf G. Lalu, apa itu matriks aja sel? Matriks aja sel itu merupakan matriks, nantinya disinggulkan A, G ya, biasanya. A, aja sel dari G gitu. Yang berukuran N kali N. Jadi, N ini itu ya banyak bukan teks. Jadi, matriksnya persegi ya. Terus, elemennya itu 1, 0. Nah, dimana 1 itu menunjukkan bahwa antar vertexnya itu saling terhubung, 0 itu kalau vertexnya tidak saling terhubung. Jadi, kalau misalkan kita punya graf seperti ini, kan ini A, B, C, D ya, vertexnya ada 4. Sorry, ini A-nya kurang ke sini. Kita lihat, A dengan A, nggak ada loop, ya, berarti dia 0. Terus, A dengan B ada, 1 edge-nya yang menghubungkannya. A dengan C, ada tidak, ada, 1 juga. A dengan D, ada tidak, ada, 1 juga. Kemudian, B dengan A, balik lagi. Karena ini grafnya, dia tidak berarah ya, berarti bolak-balik sama. Ada ya, terus, C dengan A, ini usia sama ya, baris kolomnya. Karena dia grafnya tak berarah. Terus yang ini, kolom kedua. A dengan B, ada tadi. B dengan B, nggak ada, nggak ada loop. C dengan B, ada. Terus, D dengan B, nggak ada. D dengan B, kan nggak ada rusuk yang menghubungkan. Terus, kita lihat kolom ketiga. A dengan C. A dengan C, ada. Kemudian, B dengan C, juga ada. C dengan C sendiri, nggak ada. Terus, C dengan D, nggak ada. C dengan D, kan nggak ada rusuk-rusuk. Jadi, dia 0. Terus, yang keempat. Yang D, D itu hanya ada dengan A saja. Lainnya, dia nggak terhubung. Lainnya, 0. Nah, ini disebutnya sebagai matriks ajasen. Matriks ajasen untuk graf seberhana seperti tadi, nontukannya. Jadi, kalau misalkan banyak yang rusuk ada 4, mesti di sini matriksnya itu ukurannya 4 kali 4. A dengan A, gitu ya. Ini A, ini A. Jadi, A dengan A, kalau misalnya ini kita tuliskan saya tadi, ini A, B, C, D. Ini juga A, B, C, D. Kita lihat yang 0-nya itu. Yang 0-nya itu, di sini nggak ada ya. A, D. A, D, 0. Terus, loop nggak ada. Mesti setiap ini nggak ada loop yang seberhana. Terus, A, D, 0. Nah, di sini matriksnya itu matriks yang diagonal. Jadi, sama. Atas bawahnya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Sebab graf, nih. Jadi, kalau kita punya yang sedograf, sedograf itu jadi si grafnya ada loop, terus ada multi, apa namanya, multi rusuk atau rusuk ganda, gitu ya. Maka nanti ini ajasennya nggak lagi 1-0 ya. Tetapi, tergantung dari berapa rusuk yang menghubungkan antara dua verteks tersebut. Misalkan ini. A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Nah, A dengan B, 3. Kita lihat. Kenapa? Karena di sini ada tiga buah rusuk. A dengan D, dua. Kenapa? Karena A dengan D, ada dua buah rusuk ini. Yang menghubungkan. Begitu juga dengan ini. C dan D, ya. D dengan C. Ini juga ada dua rusuk. Terus, ini C dengan C, ada. Ada yang loop, gitu. Biasanya di sini 0 kalau graf di sana. Tapi karena dia grafnya sedograf, atau dia grafnya yang punya loop, punya multi rusuk, atau rusuk ganda, dia adjacent-nya itu tidak lagi 1, 0. Jadi kalau kita punya matrix yang tidak 1, 0, representasi grafnya mesti graf yang sedow, atau yang semu, graf semu. Graf yang punya rusuk ganda, atau graf yang punya loop. Nah, selain matrix adjacent, ada juga matrix incidence namanya. Apa itu matrix incidence? Kalau adjacent tadi, representasi antar vertex. Kalau incidence, representasi antara vertex dengan age-nya, atau rusuknya. Jadi kita lihat, setiap vertex ini nanti rusuk yang hadirnya siapa aja. Nah, itu nanti representasinya menggunakan matrix incidence. G, biasanya dia disimbolkan dengan huruf M, terus karena dia menyebutkan, misalnya dia menyebutkan matrix incidence dari G, simbolkannya jadinya MG. Nah, MG ini, dia akan, elemennya itu akan bernilai 1, kalau si setiap perusuknya itu terkait langsung, atau incidence, itu hadir langsung, ada langsung dengan si vertex I-nya ini. Kita lihat langsung di sini ya. Misalkan nih, jadi kolomnya itu si age, barisnya di sini adalah si vertex ya. Kolomnya itu rusuknya, barisnya ini vertex. Misalkan vertex pertama, dia terkait atau ada tidak hubungan langsung, atau si E1 ini incidence tidak hadir, tidak di si V1. Ada ya, berarti nilainya 1. E2 ada nggak di V1? Mereka ada nih, E2 di V1. E3 ada tidak di V1? Nggak ada, E3 itu adanya di V4, kalau nggak di V2. Dan seterusnya, jadi ini 0 semua, karena yang ada di V1 itu cuma ada E1 dan E2. Nah, kita lihat lagi yang ada di V2. Yang ada di V2 itu hanya E3, E4, E6, berarti 3, 4, 6 itu 1 nilainya, tapi yang lainnya nilainya 0. Nah, berikutnya V3. V3 itu hanya ada Ej atau rusuk yang E6 sama E5. Berarti E5 sama 6 di V3 itu nilainya 1, yang lainnya 0. Di V4, V4 juga sama. V4 itu hanya ada E1 dan E3 saja. Berarti E1 dan E3 di V4 itu nilainya 1, yang lainnya 0. V5, V5 itu dia yang hadir langsung di situ, yang terkait langsung dengan V5 itu rusuk E2, E4, dan E5. E2, E4, E5 nilainya 1 di sini, lainnya 0. Nah, ini disebutkan sebagai matrix incident. matrix incident dari sebuah pseudograph, seperti tadi ya. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi, kalau matrix incidentnya pseudograph, matrix aja semi pseudograph, mesti kan dia banyak yang rusuk, kelihatan lebih dari satu ya. Tapi, kalau matrix incident dan pseudograph, si rusuknya ini akan menjadi hal yang V. Loop itu dihitung satu rusuk. Misalnya ini E1 itu loop. E1 itu menghubungkan siapa? V1. Yang hadir di V1 itu berarti selain E2, E3, dia E1 juga hadir. Terus, rusuk ganda itu dinamakan juga langsung di situ. gitu ya, jadi sama aja dengan yang tadi. V2. V2 yang hadir di V2 siapa aja? E2, E3, E7, E6, E4. E2, E3, E4, E6, E7. Semuanya satu, yang lainnya 0. V3. Yang hadir di V3, E4 sama E5. E4 dan E5 yang di V3. Lainnya 0. V4. Yang ada di V4, E8, E7. 8, 7, 7, 8. Semuanya 1, 7, 8, lainnya 0. V5, yang ada di V5 itu 5 dan 6. E5 dan E6. Lainnya berarti 0. Nah, berikutnya, itu tentang insiden ya. Kita mulai lagi masuk ke yang materi berikutnya, isomorfisma. Apa itu isomorfisma? Jadi, kalau misal kita punya graf, ada dua grafnya, ini nampaknya sesama ya grafnya, gitu. Tapi, dia bentuk geometrisnya berlainan. Tetapi, secara representasi yang lain, dia merupakan graf yang isomorfik. Bagaimana dikatakan dua buah graf itu isomorfik? Yang pertama, di sini, kalau kita punya dua graf, katakan lagi satu dan kedua, dia dikatakan isomorfik kalau ada fungsi satu-satu dan juga untuk dari V1 ke V2. Jadi, himpunan verteks di sini, di G, ke himpunan verteksnya di H, itu kita bisa buat fungsi satu-satu dan juga fungsi on-to. Nah, fungsi satu-satu dan on-to itu disebutnya dulu fungsi objektif ya. Kemudian, misalnya, jadi kalau misal begitu, bagaimana maksudnya? Jadi, artinya kalau kita punya AB di sini, rusuk di elemen di graf yang pertama, kok rusuk sih? Verteks di graf yang pertama, maka nanti si dua rusuknya itu kalau misalnya dia jasen di graf yang pertama, maka hasil fungsinya pun harus jasen di graf yang kedua. Misalnya ini, U1, U2, jasen di pertama. Terus kita mau buatkan sebuah fungsi, katakanlah, kalau U1, kita petakan ke V1. U2, kita petakan ke V4, misalkan. Berarti, karena U1, U2 aja jasen, V1 sama V4 pun harus aja jasen. Nah, baru dikatakan bahwa fungsi ini disebutnya fungsi yang tadi, satu-satu dan juga untuk itu. Nah, kalau misalkan untuk setiap elemennya itu memang berlaku demikian, baru kita bisa katakan bahwa kedua graf itu adalah graf yang isomotif. Kita lihat contohnya. Ini di graf ini, kita mau tunjukkan apakah dia isomotif atau tidak. Tadi, U1, U2 ini aja jasen. U2, U4, aja jasen. Aja jasen itu saling terkait ya, saling terhubung. Terus U3, U4 juga dia jasen. U1, U3 dia jasen. Nah, sekarang, lihat di graf H. Kalau di sini saling aja jasen, maka nanti fungsinya atau pemertaannya, hasil pemertaannya yang kita buat nanti itu, juga harus saling aja jasen. Tadi, U1 kita petakan ke V1. U2 kita petakan. Kalau kita petakan U2 ke V2, enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Kenapa? U1, U2 kan aja jasen. Ketika kita petakan U1 ke V1, U2 ke V2, berarti nanti hasil pemertaannya enggak aja jasen. Jadi, kita enggak bisa memetakan demikian. Untuk membuktikan dia isomotis. Kalau dia isomotis, pemetaannya harus saling aja jasen. Kita coba cari pemetaan yang lain. Ada, tidak. Makanya enggak memetakan ke V2, tapi kita petakan ke V4. Ternyata, kalau U1, U2-nya aja jasen, hasil pemetaan-nya V1, V4-nya juga jasen. Gitu. Terus, kalau begitu, U3 kita petakan ke mana, Bu? U3 coba aja ke V3. Ini kan sama-sama jasen, ya. Jadi, enggak ada yang aneh di sini. Pemetaan-nya sama aja. U3 ke V3. Kayak ini, kalau U4, Bu, nanti ke mana? Karena kan tadi V4-nya udah, ya U4 coba ke V2. Kalau U4 ke V2, U3 ke V3, berarti U3-U4 kan dia aja jasen. Apakah V2, V3 aja jasen? Jasen ternyata. Jadi, setiap yang aja jasen di sini, verteks yang aja jasen di sini, hasil pemetaan-nya pun, atau hasil fungsi yang sudah kita definisikan, itu juga harus aja jasen. Ternyata, tadi kita dapat fungsi yang seperti ini, ini berlaku atau mengikuti apa yang didefinisikan sebagai graf yang isomorphic. Jadi, artinya apa? G dan H ini adalah dua buah graf yang paling isomorphic. Atau dua buah graf yang isomorphic. Nah, berikutnya. Bu, kalau misalnya graf yang tidak isomorphic, yang kayak mana? Kita lihat nih di sini. Ini ada graf G, ini ada graf H. Ini sepertinya sih, mirip ya bentuknya. Tapi kita lihat rusuknya. Di sini ada rusuk yang H. Kok rusuk sih? Verteks yang H-nya memiliki satu rusuk saja. Kalau di sini dia verteksnya enggak ada yang satu rusuk. Artinya, kalau misalnya kita memetakkan ini terhubung, mesti ini ada satu yang tidak terhubung. Kan tadi padahal kalau kita membuat fungsi, harus ada fungsi yang ketika di verteks di G terhubung, verteks di H juga harus terhubung satu dengan yang lainnya. Ini ada yang enggak terhubung. Satu artinya, dia adalah dua graf yang tidak isomorphic. Jadi kalau misalnya derajatnya berbeda, ini kan dua ya. Ini ada yang salah satu rusuknya, itu derajatnya satu. Ini mesti, kita akan sulit untuk mencari fungsi yang bisa memetakkan dengan aturan tadi. Maka ini disebutnya sebagai graf yang tidak isomorphic atau non-isomorphic graf. Nah, contoh lagi, kita lihat lagi. Kalau lebih banyak verteksnya, gimana Bu ya? Kita lihat, ini, kalau kita lihat, derajatnya semuanya sama. Ada empat rusuk yang derajat dua, ini disini rusuk A, E, G, sama C, yang disini ada rusuk T, U, X, Y. Ini ada rusuk yang berderajat tiga, D, H, F, B, yang disini ada juga rusuk yang berderajat tiga, S, W, Z, V. Rusuknya sama, banyaknya. Derajatnya juga sama. Verteksnya apalagi ini juga sama. Tapi apakah isomorphic atau tidak? Nah, catatannya bahwa kita itu menentukan dia isomorphic atau tidak kalau setiap verteks yang aja saya disini bisa dipetakan atau dibuatkan sebuah fungsi yang hasilnya pun saling aja saya disini. Gitu. Kita lihat, Bu, gimana caranya? Cara mudahnya ambillah subgraph yang derajatnya tiga. Yang derajatnya tiga, disini siapa aja di G? Ada ini. F, B, sama D, H. Gitu kan ya. Ini derajatnya tiga. Ini kesini, ini kesini. Ini juga derajatnya tiga. S, W, Z, 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 sama ini. S, ya ini. S, W, Z, sama V. Ternyata subgraphnya itu disomorphic. Karena ini disomorphic. Hal ini ada derajat yang berbeda disini. Si F ini derajatnya satu, kalau misalnya disini semuanya derajatnya dua. Gitu. Kalau subgraphnya saja tidak isomorphic, apalagi graph seluruhannya. Jadi artinya apa? Artinya graph G dan H ini tidak isomorphic. Nah, berikutnya. Bu, ada cara lain tidak kita mau menunjukkan bahwa dia isomorphic atau tidak? Kita bisa menggunakan matriks A jasen. Kita lihat atau kita perhatikan gambar G, graph G dan gambar graph H disini. Untuk mengetahui dia isomorphic atau tidak, kita harus membuat fungsi. Fungsinya harus satu-satu dan untuk. Atau dia fungsinya harus objective. Nah, tadi kalau mau membuat fungsi berarti misalkan U, satu, kita mau petakan ke graph H dengan sebuah fungsi F, maka U, satu ini kita bisa petakan ke mana ya? Misalkan kita petakan dia ke V, satu. Misalkan, U, satu kalau misalkan kita petakan ke V, satu, terus U, dua kita petakan ke V, tiga, berarti harusnya U, satu, dan U, dua kan dia jasen, V, satu, V, tiga juga harusnya dia jasen. Tapi tidak bisa demikian. Kenapa? Karena V, tiga itu dia tidak ajajen. Berarti kita harus mencari kemetaan yang lain atau fungsi yang lain yang biar terpenuhi korespondensi satu-satunya sama untungnya. Yang mana itu? Nah, kita lihat nih. U, satu, terus kalau U, satu kita petakan ke sini, maka yang di sini itu harus juga apa namanya, ajasen juga. Ini aja nih. Saya lebih mudahnya membayangkan kalau ini, si U, satu ini kita tarik ke bawah, ke sini. Berarti dia akan, jadi misalkan dia di sini ya tadinya. Kalau misalnya dia kita gambarkan ke sini, U, satu di sini, dia kan dengan U, dua ya. Jadi ini tuh kayak kita mau membuat gambaran yang lain mencari SMR itu. Dari sebuah gambaran yang ada. U, satu-nya yang tadinya di sini, saya tarik ke sini. U, satu dengan U, empat kan terhubung. U, satu dengan U, dua terhubung. Nah, ini kan mirip-mirip di sini kan. U, satunya itu ada di sini. Ada di V, enam. Kayak V, ada. Ya, seperti di V, enam gitu ya. Kalau misalnya kita tarik ke sini. Jadi kalau begitu si U, satu ini dia akan berkorespondensi dengan V, enam. Nah, berarti yang di sini, ini kan U, lima. Ini berarti V, satu kalau di graf H. Gitu. Ya enggak? Nah, jadinya nanti si matrix adjacent untuk graf G itu tetap, U, satu, dua, tiga, u, empat, u, lima. Nah, untuk graf H kita buat korespondensinya gitu. Jadi hasilnya si U, satu dia berkorespondensi dengan V, enam. Tadi U, lima dia berkorespondensi dengan V, satu. Nah, berikutnya si U, enam, berarti dia korespondensi dari siapa? Gini, V, dua. Gitu ya. U, enam dengan V, dua. Lalu siapa lagi? U, dua tetap ya. U, dua di sini, di sininya berarti dia V, tiga. U, dua dia V, tiga. U, empat. U, empat. U, tiga dia dengan V, lima. U, empat. U, empat itu di sini ya. Dia V, lima. U, u, berapa nih? U, oh, U, tiga ya tadi ya. U, tiga. Sorry. U, tiga itu V, empat. Nah, U, tiga itu V, empat. U, empat itu V, lima. Nah, ini ya. Nah, gitu. Jadi kita buatkan matrik ajasennya. Ternyata matrik ajasennya sama. Kalau sudah sama begini, berarti nanti A dan G itu adalah isof-mortif. Gitu ya. Jadi cara mencari, ya cara menentukan di SMB atau tidak, ya kita coba rekayasa gambarnya saja. Ini kalau misalnya ini kan kita susah ya merekayasa gambarnya. Karena tadi, dia nggak rusuknya, derajatnya berbeda. Tapi kalau misalnya derajatnya sama, kayak ini. Ini kan sebetulnya memindahkan U, satu ke sini ya. Ke sini. Gitu. Jadi si, apa namanya, U, tiga. Dengan U, satu masih terhubung ke sini. Terus ini juga, apa namanya, U, dua dengan U, satu juga terhubung. Ini. Masih, keempat. Eh, gimana ya caranya? Oh, nggak, nggak, nggak begitu. Dia aja kayak dilipat gitu. Jadi bersilangan. Kita menukar ini dengan ini. Dua dengan empat. Jadi kalau misalnya karet, kita lipat. Jadinya gambarannya seperti ini. Jadi isomorphic itu bentukan lain. Gambaran awal, terus kita lipat-lipat, dan seterusnya. Dapatlah bentukan baru yang kita namakan dia sebagai bentukan barunya itu adalah bentukan isomorphicnya. Sama gitu. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Unsur-unsurnya sama. Nah, kita lihat sekarang latihannya. Di sini ada empat latihan. Apa yang sudah kita tadi pelajari. Setiap matriks, ajasen itu apa. Kemudian, buatkan grafnya. Kalau ini grafnya sudah ada, buatkan matriks ajasennya. Kalau ini matriks ajasennya sudah ada, ini grafnya mesti berarah. Karena matriks ajasennya nggak 1-0. Kemudian yang ini tentukan di isomorphic atau tidak. Gitu. Oke, hari ini sampai di sini dulu penjelasan kita. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Tapi minggu depan kita utuh SD. Terima kasih. Selamat.